Proses evakuasi mobil minibus yang mengalami kecelakaan di ruas jalan Aurduri berlangsung dramatis. Pasalnya, posisi mobil yang terperosok jauh sekitar 15 meter dari ruas jalan tersebut berada di dekat sungai sehingga menyulitkan petugas derek untuk mengevakuasi mobil. Petugas menarik mobil dari bawah jurang sungai menggunakan seling tali baja. Sempat terjadi insiden saat proses evakuasi seorang petugas derek terkena cambukan tali baja yang dipakai untuk menarik mobil tersebut. Beruntung petugas tersebut tidak mengalami cedera yang parah, namun sempat mendapat pertolongan karena mengalami keram pada kakinya. Menurut keterangan apart kepolisian, peristiwa kecelakaan terjadi pada Jumat pukul 3 pagi. Mobil ini melaju dari arah jembatan Aurduri 1 menuju Telanepura, akibat sopir mengantuk minibus tersebut masuk jurang tidak jauh dari jembatan. Mobil sempat terguling beberapa kali hingga hampir masuk ke dalam sungai. Mobil tersebut hanya ditumpangi sopir yang ketahui merupakan warga kota Jambi. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang sempat terjadi di sepanjang jalan Aurduri. Hal ini dikarenakan apart kepolisian memberhentikan sementara kendaraan yang melintas guna mengevakuasi minibus malang tersebut. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.